Karena sudah langsung di bentuk rusak. Kementerian luar negeri terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ASEAN. Data di tahun 2015 mengungkapkan, hanya 24 persen masyarakat Indonesia tahu tentang organisasi negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN. Sekretaris Dijen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Asia Riyadi mengatakan Batam memiliki potensi besar untuk terus meningkatkan kapasitas serta kemampuan masyarakat dalam memperkuat daya saing dan ikut bersaing dalam pasar ASEAN. Direkturat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia meresmikan pusat studi ASEAN ke-46 di Universitas Internasional Batam. Penanda tanganan MOU dilakukan di Batam Jumat 3 November. Selama ini belum karena itu, cuma 24 persen itu. Dengan cara seperti ini kita merambah ke daerah-daerah termasuk yang jauh dari Jakarta. Dan kita punya Sekretariat Nasional ASEAN, itu yang sebetulnya bisa membantu kami untuk menyepar-luaskan ini. Rektor Universitas Internasional Batam Handoko Karyantoro menyatakan kerjasama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berkuali dengan kegiatan seminar yang menjabar 50 tahun perjalanan ASEAN berikut pencapaian dan tantangan ke depan. Dari Batam Kepulauan Rio, Pradana Putra, Kantor Berita Antara Mewartakan.